Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua di video kali ini saya bikin kue lapis takaran gelas blimbing buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi kue lapis ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta bikinnya muda rasanya enak yuk kita bikin sama-sama untuk cara membuatnya siapkan pen masukkan dua gelas blimbing atau 400 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh gelas kedua gula pasirnya juga penuh masukkan satu sendok teh garam halus setengah sendok teh vanili bubuk lanjut masukkan tujuh gelas blimbing atau 1600 milis santan untuk satu gelasnya penuh gelas kedua santan penuh gelas ketiga santan penuh gelas keempat santan penuh gelas kelima santan penuh gelas keenam santan penuh dan gelas ketujuh santannya juga penuh ya biar wangi tambahkan satu lembar daun pandan lalu kita nyalakan api kompor sedang aja kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan dan ini kita masak santannya hingga mendidih untuk santannya saya gunakan santan seger jadi saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu kalau teman-teman coba resep ini gunakan dari dua butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya makin enak untuk santannya wajib kita masak hingga mendidih seperti ini biar kue lapisnya awet nggak cepat basi apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan kalau udah udah mendidih sekarang kita matikan api kompornya lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan kalau teman-teman mau santannya cepat dingin boleh diarahkan ke bawah kipas angin langkah selanjutnya kita bikin adonan siapkan wadah masukkan tiga gelas blimbing tepung beras untuk satu gelasnya penuh gelas kedua tepung berasnya juga penuh gelas ketiga tepung beras penuh lanjut masukkan satu setengah gelas blimbing tepung sagu untuk satu gelasnya penuh kemudian untuk yang setengah gelas blimbing tepung sagu batasnya seperti ini jadi nggak penuh selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal ini kondisi santannya udah dingin kita masukkan secara bertahap kemudian kita aduk-aduk disini saya mengaduknya menggunakan whisker pastikan semua bahan dan adonannya tercampur rata nggak ada yang menggumpal oh ya teman-teman sambil menonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung salam kenal ya mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya channel loncengnya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya roba alamin setelah semua santan kita masukkan ke dalam adonan lalu kita aduk-aduk ya hingga semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus setelah adonan disaring total jumlah adonan sekitar 2050 ml kalaupun kurang teman-teman boleh tambahkan sedikit air ya selanjutnya adonan kita bagi empat adonan pertama 750 ml kita masukkan warna ungu secukupnya aja adonan kedua 500 ml kita tambahkan warna biru secukupnya aja untuk adonan ketiga 300 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya aja kemudian saya aduk-aduk hingga adonan ungu biru hijau tercampur rata di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera aja oh ya teman-teman untuk warna yang digunakan gak harus sama yang saya pakai teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing setelah ketiga adonan udah tercampur rata sisikan lanjut kita beralih ke adonan putih 500 ml biar putihnya lebih cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan untuk warna putih makanannya ini kita larutkan dengan sedikit adonan atau teman-teman boleh juga melarutkan dengan sedikit air panas untuk penaman warna putih opsional ya kalau teman-teman enggak punya di rumah enggak apa-apa enggak dimasukkan aduk-aduk lagi hingga tercampur rata langkah selanjutnya kita siapkan loyang oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata untuk loyang yang saya gunakan diameter 24 cm dan tingginya 10 cm setelah loyang dioles rata adonan yang pertama kita kukus lapis hijau jadi untuk lapis hijau nya ini kita kukus sebanyak satu kali per lapisnya 150 mili kita kukus ya sebelum digunakan kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar wap air enggak menetes ke adonan sekarang kita kukus lapis pertama dan seterusnya tiap lapisnya saya kukus selama lima menit untuk apinya saya gunakan api sedang jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang setelah lima menit saya kukus lapis hijau udah set atau udah mengeras atau pastikan ya teman-teman sebelum kita tuang adonan berikutnya pastikan lapisan yang udah kita kukus ini sudah set atau udah mengeras enggak menempel seperti ini lanjut kita beralih ke adonan lapis ungu untuk lapis ungu nya ini kita kukus sebanyak tiga kali per lapisnya 125 mili kita kukus kembali selama lima menit setelah lima menit saya kukus lapis ungu nya udah set lanjut kita masukkan lapis ungu yang kedua jadi untuk videonya ini saya contohkan dua aja ya teman-teman saya rasa teman-teman semua pada bisa semua kita kukus adonannya hingga selesai ya setelah lapis ungu nya udah selesai kita kukus lanjut kita beralih ke adonan lapis biru untuk lapis biru nya ini kita kukus sebanyak dua kali per lapisnya 125 mili kita kukus selama lima menit setelah lima menit lapis biru nya udah set lanjut kita masukkan lapis biru yang kedua oh ya teman-teman sebelum kita tuang adonan berikutnya kita aduk-aduk dulu supaya enggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya setelah lapis biru nya udah kita kukus lanjut kita beralih ke adonan lapis ungu untuk lapis ungu nya ini kita kukus sebanyak tiga kali per lapisnya 125 mili kita kukus selama lima menit setelah lima menit saya kukus lapis ungu nya udah set lanjut kita masukkan lapis ungu yang kedua setelah ini masih ada lagi lapis ungu yang ketiga ya teman-teman kita lakukan terus-menerus hingga selesai setelah lapis ungu udah kita kukus semua lanjut kita beralih ke adonan lapis biru untuk lapis biru nya ini kita kukus sebanyak dua kali per lapis yang 125 mili kita kukus selama lima menit setelah lima menit lapis biru nya udah set lanjut kita masukkan lapis biru yang kedua kita kukus kembali selama lima menit ya setelah lapis biru nya udah kita kukus semua lanjut kita beralih ke adonan lapis hijau untuk lapis hijau nya ini saya kukus sebanyak satu kali per lapisnya 150 mili kita kukus kembali selama lima menit setelah lima menit lapis hijau nya udah set sekarang kita beralih ke adonan lapis putih untuk lapis putih ini kita kukus sebanyak empat kali per lapisnya 125 mili kita kukus selama lima menit Alhamdulillah setelah lapis demi lapis saya kukus sekarang saya masukkan adonan lapis putih yang terakhir atau yang keempat untuk per lapisnya sama aja saya masukkan 125 mili untuk adonan lapis yang terakhir ini teman-teman kita kukus selama 20 menit ya setelah 20 menit saya kukus kue lapisnya udah mateng selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin karena kalau masih panas-panas teksturnya masih lembek setelah kue lapisnya dingin sekarang kita keluarkan dari loyang kita keluarkan hati-hati dan perempuan ya teman-teman biar hasilnya mulus Masya Allah teman-teman hasilnya cantik banget mulus sekarang kita potong kue lapisnya biar nggak lengket pisaunya kita lapisin dengan plastik ya dari potongannya berasa banget kue lapis ini lembut cocok ya buat teman-teman cobain di rumah Alhamdulillah sekarang saya cobain dulu kue lapisnya untuk hasilnya setelah dipotong seperti ini kue lapisnya cantik banget Insya Allah ya kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini biar seru aja Bismillahirrahmanirrahim untuk rasanya ku jamin super enak banget lembut ada kenyalnya mantep recommended ya buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berumfaat terima kasih udah nonton videonya hingga abis sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati